Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benda pusaka seperti ini memang harus dirawat Kalau dia tidak dirawat, dia kondisi kotor Maka yang terjadi apa? Ini nanti ketika dia sudah kotor, sudah jelek Ataupun dalam adanya ini jelek bukan dari fisiknya Tapi lebih cenderung, memang kurang perawatan Nah, itu menimbulkan sebuah energinya akan luntur, akan terkikis Nah, apakah berbeda lagi? Ketika itu kondisi dalam artian tidak terawat atau kotor Dengan posisi yang sudah hampir habis Atau istilahnya wing head Berbeda sekali Pasti Anda tahu Kalau yang namanya wing head Itu menandakan bahwa benda itu memang kondisinya benar-benar kondisi alam Dia memang sudah lama sekali, sudah tua sekali Dan energinya tetap terjaga Tetap kuat Loh, bagaimana kok seperti itu? Nah, begini Biasanya itu adalah barang-barang dari tarikan ataupun dari temuan Temuan itu bagaimana? Ketika ada orang menggali Tiba-tiba mendapatkan sebuah agaman Entah itu jimatan, kreis, ataupun benda lain Nah, itu memang sudah terkikis oleh alam Oleh tanah Sehingga Dia menjadi pengikisan Atau hampir habis Sebentar Saya ada contohnya Yang memang terkikis Contohnya seperti ini Ini sudah terkikis Namun Energinya tetap ada Tetap kuat Wing head Karena apa? Ketika ini saya temukan Otomatis saya kembalikan lagi ke posisi awal Energinya Kodamnya saya bersihkan Dikasihkan makanan Berapa minyak Kembang Dan dupa Nah, lalu untuk Barangnya sendiri Atau kreisnya Ini saya bersihkan Sehingga energinya tetap sama Tetap kuat Dan memang Begitu wing head Nah Ketika seperti ini Energinya akan Stabil Dan ketika Anda ingin menggunakan Silahkan Anda bisa langsung menggunakan Untuk tata caranya Sama saja Anda inginkan untuk apa? Karena memang Sesuai dengan hajat-hajat Pajin dengan sedul Semua ada dalam panduan Nah Hal seperti ini memang harus Dijaga Kalau tidak dijaga Maka energinya nanti Akan Luntur Ketika luntur Anda harus membalikkan ke posisi awal Bagaimana Menjadikan posisi awal Ya Perawatan lagi Cukup sekian Video diri saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya